Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Vilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar mengawali para jumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Tentunya jangan lupa ya Untuk nonton channel youtube-nya Leslar Entertainment Bakal ada vlog baru jam 12 siang hari ini Wah Leslar goes to Bali Leslar berburu lumba-lumba Bakal ada keseruan nih hari ini di weekend Kali ini bakal ada vlog baru dari Leslar spesial Bali ya Ada caption dari Leslar Entertainment Papabila penasaran mau lihat Langsung atraksi lumba-lumba yang heboh Malah bunda Lesti Kejora Kenapa yang heboh bunda ya Ya namanya juga lumba-lumba yang dilihat Kalau lumas masih yang heboh pastinya Kalau pakai kaos dari MRB Clothing Lane Kita semua jadi pemasaran loh Bukan penasaran lagi nih Yuk serbu youtube Lestal Entertainment Jamnya kalian tunggu aja insyaallah Sebelum jam 12 sudah diunggah Kemudian langsung banjir komentar Oke deh Min Awalnya aku kira Kak Bilar ngomong domba Eh setelah didengar lagi ternyata lumba-lumba ya Pastinya seru banget vlog kali ini Bunda Lesti Kejora heboh banget Bikin penasaran Jangan lupa nonton Kemudian untuk kabar berikutnya Ada unggahan terbaru nih Dari Cici Helena Lim Mengunggah foto bersama Lesti dan Rizky Bilar kemarin Ada caption juga nih Yang dituliskan oleh Cici Helena Lim di feednya Hidup adalah pilihan Hidup adalah pilihan Berbahagialah selagi kamu bisa memilih Daripada hanya menerima pilihan orang lain Walau kamu tidak suka Kritikan, hujatan, fitnah, sirik Anggap seperti ombak dan batu kerikil Yang hanya ingin menghambat perjalananmu Sampai ke tempat indah tujuanmu Pujian anggap angin yang membantu mendorong kamu Agar lebih cepat sampai di tujuanmu Jangan pernah menyesal dengan keputusan yang kamu pilih Walaupun pilihan itu salah Jadikan sebagai pengalaman hidupmu Agar ke depan kamu bisa memilih Lebih baik lagi Kamu mau hidupmu bagaimana? Dan bantuin si Cici Merry nih Buat pilih cowok mana yang cocok sama dia Bahagia selalu ya buat Dari Lesti dan Rizky Bilar Tuh buat Leslar pokoknya tetap semangat terus ya Dan buat Cici Merry Kira-kira cowoknya yang mana nih Ganteng-ganteng katanya ya Kemudian juga untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari Rizky Kiki Yang berkomentar di feednya Cici Helena Lim ya Cici Helena thanks ya Udah sayang sama idola kita Pokoknya terbaik dia buat Cici Kemudian juga ada yang lagi viral nih Pada sahabat saat kemarin Bunda Lesti Kejora Diunggah di story-nya Pak Fabi ya Bunda Lesti Kejora bilang asu Dan semua netizen Langsung hate comment ya Bahkan netizen sendiri Langsung mempiralin Bunda Lesti Kejora katanya Bicaranya kasar Dan ternyata netizen ini Salah nih guys Tuh udon terus sih Makanya ditelaah dulu ya Kenapa Bunda Lesti Kejora bilang asu Karena ownernya adalah Ko Asu Dan Ko Asu sendiri adalah nama orang ya Ini dia Ada unggahan dari Cimer Dimana ada DM-an Cici mau tanya nih Owner villa sebelah Ko Suli yang Cici bilang Namanya siapa Ko Asu Jadi masalah sekarang Karena Lesti nyebut-nyebut Nama dia pas di story Kirain kata-katanya kasar Walah ampun deh Katanya ya Makanya jahat banget Gak ngerti-ngerti apa-apa Main viralin aja Ci next week ya Kita main bareng badminton Ntar susun jadwal Lesti Sama bilar dulu Dasar nih netizen Selalu su udon terus Padahal Bunda Lesti Kejora ini Tidak serta-merta Berkata kasar Cici Meri ini menyebut Nama orang Namanya Ko Asu Ya para sahabat Jadi sudah jelas Bunda Lesti Kejora ini Tidak mungkin berkata kasar Dan sudah dijelaskan juga Bahwa Ketika Bunda Lesti Kejora bilang Asu itu adalah Ke Ko Asu Alias nama orang Ownernya Villa ya Dulu bos aku Di ekspedisi juga Namanya Ko Asu Awalnya aku gak berani Nyebut Ko Asu Karena takut Kusinggung ya Eh malahan dia Lebih tersinggung Kalau aku panggil Koko aja Pokoknya jangan Merasa sok tau Kalau cuma Lihat Sepenggal story Jangan cari Kesempatan Untuk menyerang Dan fitnah Untung Lesti Orangnya baik banget Dan sabar lagi ya Tapi saya sebagai temen Gak bisa diam aja Coba pikir sendiri Pakai otak anda Cek bener gak ada Nama Asu Kalau orang Chinese itu Bener-bener netizen Maha benar Padahal niat cuma Ngeledek Ko Asu Malah dijadikan Bahan fitnahan Kalau Bunda Lesti Kejora yang bilang Pasti Banyak aja ya Yang mempiralin Kita hanya bisa Kontrol diri kita sendiri nih guys Dan selebihnya Kita Jangan kepancing Pokoknya Jangan nyindir Nyindir Kita doakan Yang terbaik saja Apapun itu Lesti sekarang Lagi happy nih Jadi Jangan sampai Ada fitnahan Fitnahan lagi ya Kalau netizen Memang selalu Cari-cari Kesalahan Lagian Kenapa sih Kalau Lesti Bilang asu Mungkin kan ada Sebabnya Seperti tadi ya Bunda Lesti Kejora Bilang asu ini Nama Orang Alias Ownernya Vila Namanya Ko Asu Aduh Emang nih Kalau otak netizen Nggak selalu Dipikir jernih Langsung Asal ceplok Aja ya Pokoknya Doa terbaik Dia buat Leslar Mudah-mudahan Selalu dalam Lindungan Sambil nunggu Vitamin selanjutnya Tetap Stay tune terus Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati